Nah ini lebih santuy kan? Oke, 3, 2, 1, action Ini bergerak Lu udah haat Mau gue masukin juga Oke, oke So guys Jangan lupa subscribe Dan komen Dan komen Dan nonton Bye bye guys Bye bye guys Hai wonderful people Welcome back to our channel Ketemu lagi sama aku Bebe dan Bukan Excited Abis kejar Rodi Oke temen-temen, so hari ini Kita mau membuat sebuah reaction Dari video clip terbaru dari Umu dan Lesti Kejora So kita agak keluar jaru lagi nih Agak minggir sedikit dari urusan 2 hari Iya Karena ya kita harus kejar target temen-temen Karena setelah kemarin liburan lama Dengan segala embel-embelnya Kita mau bergegas lagi Biar kita semakin aktif lagi Semakin produktif Dan hiperaktif Reaktif ya bun So guys, kita tau Bahwa kalian udah gak sabar banget nih Mau liat reaction kita nih Aduh aduh gong Oh iya sebelum kita mulai ke reactionnya Kita mau hapsin dulu Fans Gadis Kerasnya Lesti kejuara mana? Aduh 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 Fans yang ungu mana? Aduh 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 Kalau kalian udah gak sabar Kita langsung aja masuk ke reactionnya Hmm dede Ya ampun dede Ngapain di jendela deh Jendelanya kayak jendela ayat-ayat cinta ya Iya Yang gitu gedung gitu bangunan itu Tadapat lagi ku lukis rasa Ramadhan yang indah kini telah tiba Mulan penuh berkah Ramadhan Ya ampun siapa yang kangen sama suaranya apa Syah? Iya aku angen banget Kangen banget Dan sumpah ya pas dia baru mulai tadi Suaranya gak ada berubah dari dulu Aku jaman-jaman SMP apa SMA sih ya? Aku gak denger dia Iya udah lama Kayaknya udah lama banget lah ya Sesuai mau Maksud lu apa Pokoknya tuh suara dia gak berubah sedikitpun Dan halus banget Banget Kangen banget Kangen banget Pasti fans-fansnya umum nih Iya kan Pada kangen banget Clickers nih semua pada kangen Sama apa namanya Sama apa namanya Suaranya Apasa gitu Pasa Asya Hehehe 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 Astaga merinding Astaga merinding Merinding guys liat gak tuh Iya Oh my god Gede banget ya Gede banget sampe mau keluar nih Terbulu-bulu dari daging Gede-bulunya kecil banget Gitu Merindingnya aku tuh kayak mau keluar dari daging Hehehe Serang banget Astaga seduh ya padu Bagi sama Cara memisahkan Semua telah berbatas Ini ujian bagi kita Bismurraji Tidak Aduh tambah kencam dong ini tuh Rindingnya Ya ampun Gede-gede banget Hehehe Itu tuh bener-bener Syairnya tuh bener-bener yang dia bilang Kayak apa namanya Ujian bagi kita semua gitu Pokoknya menjalankan Ramadan dengan suasana berbeda Pokoknya Gak lagi sama lah sama yang udah-udah gitu Jadi kita udah ngejalanin Kayak Natal Puasa Lebaran Udah dua kali nih Jadi ya Dua tahun Jadi Uh Ini lagu pertama Yang tentang Ramadan gitu gak sih Kayaknya Oh iya Kayaknya belum ada lagi yang bikin-bikin ya Kayaknya belum ada lagi yang bikin lagu-lagu tentang Ramadan Selain waktu itu kayaknya Mantan suaminya Rachel Fenya ya Yang bintang Video klipnya si Keanu Oh Gak tau Tapi itu eh tahun lalu kayaknya Tapi kayaknya Baru Dan ini booming sampe trending juga kan Bener Dan memang kayaknya ini lagu pertama Menyebut bulan Ramadan yang dinyanyikan oleh artis Indonesia Percaya padaku Percaya cinta Yakin kita bisa leluhi semua Segala cobaan yang datang mendera Aduh Aduh kangen banget suaranya Alpasha Iya Bener Dan lebih halus gak sih Karena lagu religi juga Gak religi ya Memang suaranya dia tuh khasnya kayak gini Kayak melengking Halus tapi Aduh Gimana ya gak bisa dibilang nih Aku gak ngerti soalnya Bukan alih-alih permusikan Tapi udah apa sih bikin Ngebawa kita yang mendengar gitu Audiensnya tuh bener-bener kena banget Dan Sumpah pertama tadi dibuka sama Alpasha Alpasha itu yang terpikir sama aku dan aku rasain adalah kangen Kangen banget suaranya Dan Ya mungkin ini yang clickers tunggu-tunggu Akhirnya ungu balik lagi gitu Dan tambah dengan Dede Lesti Iya Sedih Ya bener beda sih Suasana berbeda Iya Sedih banget mah pokoknya Ya ampun Bismillah cinta Pokoknya Lagu ini tuh kayak bener-bener menyemangati kita yang ada di kondisi saat ini Dan Apa namanya ya Kita semua butuh saling mendukung satu sama lain Dan Dari lagu ini ya Nggak peduli Siapapun yang ngedengar Kayak agama apapun gitu ya Iya Kita pasti Ngedengar lagu ini tuh kayak sebuah apa ya Kilas balik dan penyemangat untuk diri kita gitu Iya bener Bener-bener Bener-bener Akhirnya mereka balik luar biasa dan Formasinya tetap sama ya Nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk Yang digantiin nggak ada ya Nggak ada Luar biasa memang nih ungu nih Nggak ada Bismillah cinta Percaya padaku Percaya cinta Bismillah lah pokoknya for everything Bismillah pokoknya yang baik-baik pokoknya Aduh Ya ampun aku nggak bisa ngomong nih Sedih lagunya Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang menyerah Bismillah cinta Di part ini sih The best Part ini Lesty luar biasa Itu Apa namanya itu adalah ciri khas Dari Dede Lesty ya Setiap dia nyanyi tuh Pasti harus ada nada tinggi Dan dia tuh nggak bisa lepas Nggak bisa Pokoknya dia fokus banget disitu lah Luaranya tuh nggak lari kemana-mana Saya dapet banget yang disini Kayak nggak mau denger tapi mau denger terus gitu Nggak mau dengernya bukan karena nggak enak Tapi karena menyayat hati banget gitu Kena banget Ini dua tahun kita ini bener-bener Banyak banget percobaan Bener pergumulan yang luar biasa Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ramadan datang bentar lagi ya temen-temen Ya Ya Cuman Cuman Gasek So guys, itu dia tadi lagu terbaru dari Ungu dan Lestiki Jorah Dan gimana Bebe? Dan Bebe Speeches Pokoknya Bismillah Cinta Bismillah Kita mau ucapin juga untuk teman-teman yang beragama muslim buat idutan Selamat menunaikan ibeda puasa Ya teman-teman Karena memang kita berbeda Tapi tetap kita mencintai sama Pokoknya Bebe mau pesen buat kalian yang menjalankan ibeda puasa atau bulan Ramadan ini Semoga ibadahnya dilancarkan Dan semoga kita semua mendapat hikmah Mendapatkan berkat yang lebih luar biasa lagi setelah ini teman-teman Dan jangan pernah menyerah Tetap berdoa, tetap patuh sama aturan Tuhan Dan kita yakin pasti hari esok pasti akan lebih baik lagi Karena memang banyak banget ya Dua tahun terakhir ini percobaan kita tuh banyak banget Pergumulan ujiannya banyak sekali Jadi apa ya doa kita sama-sama biar kita dikuatkan gitu Dan lewat lagu ini juga itu kayak Apa ya namanya Sebagai seorang yang bukan umat muslim gitu Aku mendengarkan ini benar-benar memaknai ini sebagai sebuah Apa ya Semangat gitu loh Sebagai sebuah syair yang harus membangkitkan kita lagi teman-teman Kita harus percaya apapun itu Rencana Tuhan pasti yang terbaik Lebih indah ke depannya Betul Oke teman-teman Jadi itu dia tadi reaction kita Gimana menurut kalian? Kalian suka gak sama lagu mereka? Pasti harus suka sih kalau menurut aku Karena memang siapa sih yang gak kangen sama ungu ya Khususnya untuk para fans-fansnya nih Para clickers mana suaranya Dan untuk fansnya dari Dede Lejor Maaf mohon maaf mohon maaf Itu ngarang sendiri Iya pokoknya fans dari mereka berdua Pasti seneng banget liat kolaborasi ini Dan sekali lagi aku mau ngulang lagi ya Kayak tadi aku udah bilang kan kayak Gak ada yang berubah dari apa Syah Dari semuanya Mukanya sih gak ada yang berubah sih Gak ada yang berubah tetep kayak gitu Itu bener-bener mereka tuh konsisten Dan yang paling kita bikin seneng apa Gak ada formasi yang dirubah Ya betul Mereka tetep Mereka tetep menunggu Alpasha Betul Karena kan memang selama ini Alpasha juga Dia sibuk gitu Jadi mereka tuh gak bubar Malah memang cuman vakum doang Kayak kita kemarin beberapa minggu So teman-teman itu dia ya tadi Reaction kita semuanya Dan pendapat kita tentang lagu mereka Dan mudah-mudahan kalian suka sama reaction kita Dan kita juga mau minta bantuan untuk kalian Jangan lupa Jangan capek-capek untuk support channel kita Dengan klik like, comment, dan subscribe Oke kalau gitu Bebe dan Butan pamit undur diri Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya Tetap sebarkan semangat positif Dan tetap ambil hikmah yang baik-baiknya Dari setiap kejadian Yaudah kalau gitu Kita mau capin Sampai jumpa di konten kita selanjutnya Bye Bye